dosenku suamiku bab 92 setelah kepergian Marsa yang membuat gerombolan Mahdi terpinga-pinga kawan-kawan Feryl itu lantas menghampirinya bak wartawan yang meminta klarifikasi sang artis mereka pun mempertanyakan hubungan antara dirinya dan Marsa Ril, ada hubungan apa elu sama tuh dosen kok bisa barengan ada disini sembunyi dari kita-kita lagi sergah kawan-kawan Feryl tak menjawab dia malah tersenyum sembari mengangkat dagunya dengan sombong sebab, kawan-kawan tampak kebakaran jenggot melihat kebersamaannya dengan dosen idola mereka itu senyum itu malah salah diartikan oleh mereka ini membuat mereka menyangka jika Feryl dan Marsa diam-diam memiliki hubungan lu gak bilang-bilang sama kita salah satu dari mereka mendorong bahunya pantes aja akhir-akhir ini lu agak lain sering ngilang dari kita-kita tanda selainnya Ril, lu sama tuh ibu tadi lagi ehemankan ngaku lo tanya jamet sambil mempertemukan telunjuk kiri dan kanannya dengan mulut yang monyong ke depan omongan lodah ke gerbong ngerah katahu Feryl memelintir mulut jamet yang maju ke depan sebenarnya gua pengen ngejelasin ke kalian cuma masalahnya otak lulu pada tuh masih ke Windows 98 takutnya sulit buat kalian mencerna penjelasan gua ia lantas mengemas barang-barangnya lalu pergi dengan meninggalkan setumpuk pertanyaan di kepala teman-temannya udah, percuma kita tanyain ke dia langsung soal hubungan mereka kata gimbal setelah kepergian Feryl hebat juga si Feryl gak dapat adik tingkat malah dapat spek dosen bu Marsa lagi tapi kok rada-rada di luar nurul ya soalnya Feryl kan kagak suka sama cewek yang lebih tua bu Marsa juga kagak mungkin naksir anak badung ke Feryl pikir jamet seraya mengelus dagunya yang ditumbuhi tiga helai janggut di ruang dosen karena sudah waktunya untuk makan siang Daren membuka kotak bekal dari Sylvia Daren mengambil ponsel bermaksud menghubungi Karen untuk menanyakan apakah dia sudah makan siang tiba-tiba Pak Budi Luhur datang menghampiri meja kerjanya wuhh Pak Daren tumben bawa bekal dari rumah biasanya kan pesan catering harian eh bapak mari makan pak Daren menawarkan silakan silakan Pak Budi Luhur meminta untuk taksungkan padanya ia lalu menyerahkan sebuah surat resmi pada Daren ini ada undangan tabel mener dari Prodi Hubungan Internasional besok malam datang ya jangan lupa bawa istrimu pinta pria yang menjabat sebagai dekan ekonomi Daren hanya tersenyum kecil saat Pak Budi Luhur memintanya untuk membawa Karen gini loh bagi seorang istri ada yang lebih penting dari sekadar finansial saya rasa semua wanita ingin diakui keberadaannya sudah saatnya kamu memperkenalkan istri kamu pada sesama rekan dosen iya pak saran dari Pak Budi Luhur rupanya diterima baik oleh Daren ia pikir sudah saatnya rekan-rekan dosen di universitas ini mengetahui kalau Karen adalah istrinya juga untuk menangkal desas-desus yang beredar selama ini tentang istrinya oh iya Pak Budi Luhur yang hendak menuju meja kerjanya kembali berbalik ke arah Daren ini tentang Feril dengar-dengar dia udah mulai berubah begitu dalam perwalianmu tingkatkan usahakan anak itu tidak kumat lagi buat bikin kegaduhan Daren tampak tersentak benarkah Feril sudah berubah? meski begitu ia berharap Feril sungguh-sungguh niat berubah untuk dirinya sendiri bukan karena takut pada ancamannya sementara itu yang baru saja pulang dari Cafe Nadia datang mencari Daren di ruang dosen suasana hatinya mendadak berubah melihat suaminya tengah menyantap bekal Sylvia dengan begitu lahap sejenak ia melarikan ingatan pada pembicaraan Vera di cafe tadi tentang orang ketiga yang pandai membaca kekurangan pasangan dari lelaki yang akan menjadi targetnya dalam hal ini dalam hal ini Karen mengakui Sylvia telah berhasil memenangkan hati Oma Bele lewat masakan akankah Daren juga seperti itu Karen memutuskan pergi sebelum Daren melihatnya baru beberapa langkah ponselnya mendadak berdering ternyata Daren yang menelponnya kamu udah makan siang belum? tanya Daren begitu telepon mereka terhubung udah jawab Karen seadanya masih ada mata kuliah gak? udah nggak kalau gitu kita ke mall yuk hah mata Karen terbuntang pasalnya ini pertama kalinya Daren mengajaknya berbelanja iya kita cari gaun yang pas buat kamu untuk acara table manner kampus besok malam kamu kan lagi hamil sekarang jadi harus cari busana yang menyesuaikan dan nyaman kalau dipakai Daren kamu mau ajakin aku ke acara kampus? tanya Karen pelan dengan nada tak percaya iya dimana kalau mereka ses potong Daren apanya yang gimana? sudah saatnya memperkenalkan kamu sebagai nyoya Daren William Bratajaya ucapnya tanpa keraguan Semburat merah samar lantas terpancar di pipi perempuan yang selesai yang sedang hamil itu ini menjadi hal yang paling dinantikan sekaligus mendebarkan di sisi lain Calvin yang baru saja keluar dari ruang rapat dihampiri oleh sekretarisnya yang mengatakan jika Oma Bele tengah menunggunya di lantai bawah sekretarisnya juga memberi tahu jika Oma Bele datang bersama seorang wanita yang dideklarasikan sebagai calon istri pria itu pada para karyawan mengetahui hal tersebut Calvin pun mendengkus sembari mengomel ini Oma atau cobaan sih? punya Oma kok semena-mena gini? gerutu Calvin sambil menyebak rambut depannya ke atas bilang aja aku udah pergi perintahnya pada sang sekretaris iya telat udah terlanjur bilang kamu masih rapat Bu Bele ria nungguin kamu tuh mau kabur pun gak guna karena dia ada di lantai bawah Calvin mengacak-acak rambutnya karena geram di waktu yang sama pandangannya terarah pada seorang office boy yang sedang membersihkan lantai ia tersenyum licik begitu mendapatkan sebuah ide konyol ternyata memang benar yang dikatakan sekretaris Calvin di lantai dasar perusahaan Oma Bele telah memperkenalkan Sylvia sebagai calon istri Calvin pada kepala-kepala staf diperkenalkan sebagai calon istri dari salah satu pewaris perusahaan kosmetik terbesar siapa yang mau menolak wajar jika Sylvia tetap mau dijodohkan meski sudah mendapatkan penolakan dari calvin tak hanya pandai mengambil hati Oma Bele ia juga mampu membuat para staf terkesima padanya kepala staf bidang humas yang juga merupakan mata-mata Oma Bele di perusahaan itu lantas berkata syukurlah pak calvin gak jadi sama yang waktu itu soalnya saya juga kurang setuju madam selain karena masih kelihatan bocil dan gak setara dengan pak calvin saya pernah dengar dia ngobrol sama salah satu pegawai magang disini ternyata dia pernah pacaran sama tuh anak magang dan dari obrolan mereka yang saya dengar kayaknya tuh cewek gak beres madam si anak magang itu sampai-sampai ungkit-ungkit soal panen mangga di kos-kosan celoteh mata-mata Oma Bele dengan gaya ngerumpi ala emak-emak kompleks yang julid Oma Bele tercengang seketika tentu saja yang dimaksud pria bermulut lemes itu adalah Nadia pasalnya ia memang pernah tak sengaja mendengar obrolan Farel dan Nadia apalagi waktu itu Farel mengungkit soal gaya berpacaran mereka yang terbilang bebas hendak kabur tanpa ketahuan Oma Bele dan para anak buahnya calvin sampai rela menyamar memakai seragam office boy serta menggunakan topi dan juga masker kini dia turun ke lantai bawah sambil menenteng alat pel ketika lift terbuka terlihat Oma Bele yang duduk di sofa bersama Sylvia dan kepala staff bagian humas karena posisi duduk Oma Bele yang menghadap ke arahnya ia spontan berbalik dan berpura-pura mengepel lantai pria itu terus berjalan mundur sambil menggerakkan gagang pel sementara itu, Oma Bele tentu bereaksi setelah mendengar laporan dari si mata-mata tentang Nadia memang ya, anak muda zaman sekarang itu pergaulannya ngeri-ngeri banget cetus Oma sambil menggeleng-geleng kepala dengan gerakan seirama betul tuh madam imbu si mata-mata pacaran kok sebebas itu mau jadi apa negara kita ke depan kalau generasi mudanya rusak kayak gitu benar madam belum lagi kalau ada jejak digitalnya madam bisa bikin malu keluarga si mata-mata terus mengompori Oma Bele di sisi lain calvin berusaha mempercepat gerakan dan langkahnya ketika melewati Oma Bele yang sibuk bergosip tanpa mengetahui apa yang dibicarakan mereka baginya yang terpenting saat ini ia harus cepat-cepat keluar dari tempat ini bagus untung aja ada nih laki presto yang ngajak Oma gibahan gumam calvin dalam hati omong-omong kalian tahukan sudah berapa lama saya dan calon cucu mantu saya duduk disini kenapa gak ada yang sajikan kami minuman protes Oma Bele aduh sorry madam sampai lupa karena asyik ngobrol sama madam madam mau minum apa tanyanya teh tanpa gula jawab Oma yang kemudian menoleh ke arah Sylvia kamu mau minum apa Sylvia gak usah deh Oma tolak Sylvia secara halus sedari tadi ia malah sibuk menggulir instagramnya rupanya ia sudah menemukan akun calvin yang kemudian di follownya tapi belum juga menemukan akun Daren tanpa ia tahu suami Karen itu memang tak memakai sosial media pria berperawakan wanita itu lantas menoleh ke arah calvin yang sudah hampir mendekati pilihan pintu keluar mas yang lagi ngepel tolong kesini dong panggilnya dengan suara lembut langkah calvin terhenti seketika meski begitu ia berlagak tak dengar dan semakin mempercepat langkahnya menuju pintu keluar woi kamu yang lagi ngepel sini dulu kali ini ia berteriak hingga suara maskulinnya keluar calvin berbalik pelan menoleh ke arah mereka tapi tak berani memandang langsung tolong buatin madam kita teh hangat gak pake gula dan gak pake lama perintah pria itu calvin menganggupkan kepala namun hatinya sudah mengeluarkan umpatan kesal bagaimana tidak ia harus kembali masuk di saat hampir berhasil kabur calvin bergegas beranjak sebelum ada yang mengenalinya ia masuk ke lift kemudian menelpon brela sekretarisnya meminta tolong menyiapkan teh tanpa gula untuk omanya baru saja hendak keluar dari lift tiba-tiba oma bele dan sylvia menyeruduk masuk untung saja ia dengan sigap memasang maskernya oma bele menatapnya dengan kening yang mengernyit hal itu membuat calvin sedikit kelabakan ia sampai menurunkan topinya sedikit ke bawah kamu yang tadi kan tanya oma bele gak usah bikinin saya minuman saya mau langsung ke ruangan cucu saya jelas oma bele calvin menganggup tanpa suara hatinya bersorak ria itu tandanya ia bisa melenggang keluar dengan bebas baru selangkah beranjak dari lift ini oma bele malah kembali bersuara tolong bantu tekan lantai 6 diperintahkan seperti itu membuat calvin harus kembali menahan geram ia terpaksa harus mengantar keduanya hingga ke lantai tujuan sekaligus ruangannya selama dalam lift oma bele dan sylvia saling berbincang oma apa gak papa ngenalin aku sebagai calon istri calvin kepada para staff kalau calvinnya marah gimana tanya sylvia jelaslah dua murka pake nanya lagi calvin membatin kesal gak papa emang perlu diumumkan biar para karyawati enggak ada yang berani ngerayu dia karyawan zaman sekarang banyak yang agresif atasan yang punya istri aja digodain apalagi yang masih bujang kayak calvin kata oma bele lift berdenting seiring pintu terbuka oma bele dan sylvia pun bergegas keluar calvin bernapas lega seraya menyandarkan punggungnya ia lantas buru-buru memencet tombol lift sementara itu nadia yang sedari pagi sibuk mengurus kafe memilih pulang lebih awal saat karyawan sif lainnya telah datang ketika menaiki motornya tiba-tiba calvin datang bersama ojek online yang membawanya pria itu bergegas turun dari motor dan menghampiri nadia dengan terburu-buru kak calvin nadia tak menyangka penumpang yang dibawa ojol tersebut adalah calvin maaf aku gak nepatin janji siang tadi karena ada rapat dadakan gak papa kok tapi kenapa kak calvin pake ojek kesini terus nadia kebingungan melihat penampilan calvin yang sangat berbeda pasalnya pria itu masih mengenakan seragam office boy cuma lagi cosplay jadi office boy pria itu menyengir santai calvin lantas memegang setir motor nadia kemudian mengambil posisi sebagai pengemudi ini tentu memaksa nadia untuk mundur ke belakang tanpa banyak bicara pria itu langsung melaju kencang hingga tangan nadia refleks berpegang di pinggangnya calvin membawa nadia menyusuri jalanan sore ibu kota yang mulai dipadati para pekerja yang akan pulang ke rumah masing-masing tak hanya berkeliling mereka juga mencoba berbagai street food murah meriah minggu depan kamu jadi pulang ke bogor kan tanya calvin sambil menyantap mie ayam gerobak iya aku anterin iya boleh kan aku dikenalin di keluarga kamu aku juga perlu minta restu ke mereka untuk hubungan kita nadia tak menjawab malah menyelingar sesaat jujur ia tak mengharapkan apapun di hubungan mereka saat ini termasuk untuk jengjang mengarah pada keseriusan oleh karena itu ia tak ingin calvin memberinya harapan yang terlalu jauh langit sore yang berhiaskan awan kelabu membuat mereka tak bisa kencan terlalu lama apalagi kini gerimis mulai turun karena hanya menggunakan motor terpaksa mereka harus pulang lebih awal jika biasanya dalam hubungan romantis sang pria akan lebih dulu mengantar wanitanya pulang mereka justru terbalik nadia harus lebih dulu mengantar calvin pulang ke apartemennya gerimis kecil mulai berubah jadi rintikan hujan tubuh mereka pun terguyur derasnya hujan saat motor tersebut menuju apartemen calvin ia menambah kecepatan agar bisa segera sampai ke apartemennya ia menarik kedua tangan nadia yang hanya berpegangan di ujung bajunya agar melingkar penuh di pinggangnya begitu sampai calvin meminta nadia untuk menunggu di apartemennya hingga hujan meredah karena tak punya pilihan lain nadia langsung menerima ajakan pria itu begitu masuk ke kediamannya calvin langsung membuka seragam yang basah kuyuk lalu masuk ke kamarnya yang hanya dibatasi oleh sekat kaca sebaliknya nadia hanya mematung bodoh di depan pintu membiarkan air yang menetes dari pakaiannya jatuh ke keset kaki pria itu memegang sebuah kaus yang kemudian melemparkan ke nadia ganti pakaian kamu di kamar kecil ucapnya sambil mengedihkan dagu ke arah toilet nadia berjalan masuk ke toilet ia menanggalkan seluruh pakaiannya lalu menggantinya dengan kaus yang diberikan calvin kaus putih itu cukup kebesaran di tubuhnya merasa malu keluar menemui calvin ia pun memilih menetap di dalam toilet paling tidak sampai hujan meredah dan dia bisa pulang calvin sendiri tengah sibuk membuat dua gelas teh hangat ia menoleh ke arah toilet di mana nadia belum juga keluar nah, kamu baik-baik aja calvin mengetuk-netuk pintu toilet dengan penuh kekhawatiran nadia membuka sedikit pintu hanya untuk mengeluarkan kepalanya udah rada ya, hujannya makin deras tuh kamu kenapa gak keluar-keluar udah setengah jam tahu calvin menunjuk jam digital jumbo yang menempel di dinding searah dengan pintu toilet nadia keluar dari kamar kecil itu dengan gaya canggung sejenak tatapan calvin berpusat padanya ini membuatnya semakin grogi ia memilih segera beranjak dengan beringsut ke sofa tetapi calvin tiba-tiba memegang pergelangan tangannya dan mendorongnya ke dinding tiba-tiba tiba-tiba tiba-tiba